Assalamualaikum semuanya, hari ini aku memperkenalkan asrama mahasiswa asing kampusku yaitu Shanghai International Studies University Nah, nama asramanya itu adalah Shanghai Yingping Kuan atau Sisu Guest House Nah, ini adalah bagian pintu depannya, yuk kita masuk Oke, nah ini adalah lantai 1 atau lobby, disini juga ada meja resepsionisnya Ada 3 lift di gedung ini, kemudian disini ada sel maipu atau warung kecil Kalau teman-teman butuh sesuatu bisa beli disini, tapi disini sel service ya teman-teman, bayarnya bisa pakai Elipay atau WeChat Pay Nah, kemudian disini juga ada ATM, Bank of China, dan juga ICBC Jadi lengkap banget ya fasilitasnya Nah, sekarang yuk kita ke atas Kamarku itu ada di lantai 4 Nah, ini selasar menuju ke kamar-kamar, ada banyak banget kamar disini Ini aku dapatnya nomor 4 Tip, gitu ya Gak boleh kasih tau ya Oke, yuk ini adalah kamar double room yang aku dapat Jadi disini ada toilet ya Masuk sebelah kanan ada toilet Halo semuanya Nah, disini toiletnya toilet duduk Kemudian untuk keran airnya ada air panas dan air dingin Nah, showernya itu ada air 2 suhu Kemudian disini ada lemari ya Lemarinya lumayan gede disini Ada 2 lemari Karena ada double room Kemudian untuk fasilitasnya Kalian dapat galon, dispenser yang bisa disi Kemudian ada 2 tempat tidur disini Ada lampu meja Ada TV, meja belajar 2 Wifi-nya juga gratis Kemudian ada laci Dan juga tempat penyimpanan disini Ada rak juga Dan untuk spray Kemudian sarung bantal dan selimut Kalian gak perlu bawa Karena sudah disiapkan juga Dan setiap minggunya akan ada air yang bantu kita bersihin kamar Gantiin spray dan juga selimut Nah, jadi kita cukup nyaman ya disini Untuk luarnya kalian bisa lihat kamarku ini View luarnya adalah sisu gymnasium Dan juga ada Tadang Landmarknya kota Shanghai Oriental Pearl Tower Bagus banget ya Nah, kalau untuk harganya itu 90 RMB per malam Untuk yang kamar double room Kalau untuk yang single room itu 180 RMB per malam Nah, kalau misalkan kalian anak beasiswa Itu gratis Kalian hanya perlu bayar uang deposit 500 RMB waktu masuk Dan bisa kita ambil lagi nanti Ketika kita udah lulus Cukup sekian ya video hari ini Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya